Assalamualaikum, hari ini aku masak rendang telur biar nanti bumbu rendangnya itu menempel di telur terus gak gampang basi, ini telurnya aku goreng dulu ya tapi sebelumnya aku garis-garis seperti ini biar bumbunya nanti ngeresep juga di ke dalam telurnya ini gorengnya gak usah lama, hanya sampai berkulit aja ya, seperti ini nah lanjut buat bumbunya, ini ada kelapa sangrai baru dikeluarkan dari freezer ya terus cabai merah, lengkuas, jahe 4 siung bawang putih, 1,5 bawang merah besar ya 2 batang serai, ambil yang bagian putihnya aja nah semua ini bumbunya di blender aja, biar praktis ya sekalian kelapa sangranya masukkan terus tambahkan sedikit air udahnya baru itu masak bumbunya sampai nanti kadar airnya mengering ya tambahkan daun salam, daun jeruk kebetulan disini aku gak punya daun kunyit ya teman-teman kalau teman-teman punya silahkan nah ini bumbunya udah mateng baru itu masukkan santan kental tambahkan garam, gula, kaldu bubuk secukupnya sesuai selera ya baru itu diaduk-aduk ya udahnya masukkan telurnya, masak lagi sampai nanti kuahnya menyusut atau mengering ya sambil sesekali diaduk-aduk biar bawahnya itu gak gosong nah ini kuahnya udah mengering terakhir jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini rendang telurnya udah mateng selamat menikmati selamat menikmati